Tol layang Jakarta Cikampek telah diresmikan Presiden Jokowi pada 12 Desember 2019. Untuk bisa melintas tol ini, ada beberapa imbauan yang harus diperhatikan oleh masyarakat dimulai dari aturan golongan kendaraan hingga kecepatan yang diperbolehkan. Kita harapkan ini bisa mengulai kemacetan dan kemacetan yang sering dirasakan oleh masyarakat selama terjebak, berjam-jam ini sekarang bisa kita hindari dan kita harapkan kemacetan di jalur ini akan bisa berkurang kurang lebih 30 persen tentu saja. Saat ini saya sudah berada di kilometer 10 yang berada di wilayah Cikunir, Bekasi, Jawa Barat. Dan untuk itu ini merupakan salah satu titik untuk bisa masuk ke jalur tol layang Jakarta Cikampek. Ada beberapa imbauan bagi para pengguna tol ini nantinya jika ingin melintasi jalur layang tol Jakarta Cikampek ini. Apa saja imbauan tersebut? Berikut laporan kami. Meski tol layang Jakarta Cikampek telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 12 Desember 2019, namun masyarakat belum diperbolehkan menggunakan tol layang tersebut. Sebab tol akan beroperasi secara total pada 20 Desember 2019 untuk mengantisipasi puncak mudik libur Natal dan Ton Baru yang diprediksi meningkat pada 22 Desember 2019. Ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat sebelum melintasi tol layang Jakarta Cikampek tersebut. Pertama, hanya kendaraan golongan satu yang tingginya tidak lebih dari 2,1 meter seperti sedan, jeep, pikap, truk kecil, minibus, dan bas yang boleh masuk ke ruas tol layang. Selain itu, tol sepanjang 34,6 kilometer ini juga tidak dilengkapi restroom dan stasiun pengisi ban bakar sehingga pengguna kendaraan perlu memperhatikan hal-hal tersebut. Di sisi lain, pengendara yang melaju hanya diizinkan berada pada kecepatan 60 sampai 80 km per jam. Saya ingin sampaikan, pada saat ini nanti dibuka untuk pengguna jalan, memang kalau kita bicara rest area, rest area kan memang belum ada. Kemudian di samping itu, di atas itu saya ingin informasikan ada 2 lajur, 3,5 meter, kemudian ada bahu jalan. Kami himbau tidak menggunakan bahu jalan, kecuali untuk urusan emergensi. Nah, untuk rest area, kami menghimbau pengguna jalan untuk antisipasi. Kalau Anda naik dari arah Cikunir menuju ke Karawang, maka rest area terdekat, jalan tolnya 38 km ya, rest area terdekat turun di 47, rest area terdekat di kilometer 50, itu untuk rest area tipe B yang tidak ada SPBU, dan kilometer 57 untuk yang ada SPBU. Kalau Anda naik dari Karawang menuju ke Cawang, rest area terdekat turun di kilometer 9, rest area terdekat di kilometer 6. Nah, mohon itu bisa diantisipasi sebelum naik, karena rest area terdekat adanya di bawah. Dengan standar batas kecepatan 60 sampai 80 km per jam, maka untuk jarak 38 km, ya itu kira-kira setengah jam. Sudah sampai di ujung kan kira-kira gitu. Tapi kami informasikan sekali lagi, yang boleh naik ke atas adalah kendaraan golongan 1, non-truk, non-bis. Karena ada semua bis, bus besar masuk golongan 1, itu nggak bisa masuk. Truk, ada truk yang kecil masuk golongan 1, itu juga nggak boleh masuk. Nah, nanti ada portal, ya portal tingginya 2,1 meter. Memang maksimal yang bisa masuk adalah ketinggian di bawah 2,1 meter. Jadi kami menghimbau kepada para pengguna jalan, khususnya nanti yang mau mudik segala macam, ya. Kalau mudik kan suka naruh koper segala macam di atas mobil, diikat pakai tali. Mohon, itu apa namanya, membahayakan, tidak dilakukan. Dan nanti kalau di sini, konde, kita suka nyebutnya konde ya, kondenya kepentok sama portal, jadi nggak bisa masuk ke sini. Tinggi, maksimal, yang boleh masuk adalah 2,1 meter. Tol JAPED juga dilengkapi 8 emergensi yutan untuk mengantisipasi adanya hal darurat di ruas tol. Rencananya, akan dibangun 2 akses untuk mengevakuasi pengguna kendaraan apabila terjadi kecelakaan atau bencana seperti gempa bumi. Untuk emergensi safety, kami ada 8 yutan, ya. 8 emergensi turn, nanti yang mengoperasikan adalah petugas. Jadi jika terjadi sesuatu, kita akan melakukan kontraflow atau melakukan penutupan di satu lajur, yang satu lajur dibersihin dulu, habis itu baru dipindah ke lajur yang semula, gitu ya. Atas diskusi kepolisian, kami siapkan petugas, kami siapkan alat-alatnya jika terjadi keadaan emergensi, meskipun tidak kita harapkan. Tapi jasa marga sudah siap dengan SOP baru. Ini hal yang baru, mengoperasikan 38 km jembatan, ya. Ini jasa marga menyiapkan SOP untuk itu. Nah, di luar untuk itu, kami juga dari 8 emergensi turn, nanti ada 2 akses, dan kami siapkan juga, lagi dibangun, untuk evakuasi orang ke bawah, dari atas ke bawah, ya. Kemudian dalam waktu dekat juga kami akan membangun parking bay. Ya, parking bay itu ada di sisi bahu jalan. Ya, kalau di Jakarta Cikampe, kita bisa lihat, ada 8 parking bay. Haji tempat untuk orang ke toilet atau ke musola, ya. Tapi tidak ada tenan di situ, ya. Jadi hanya untuk ke toilet dan untuk ke musola, ya. Tentu berbagai imbauan dan aturan yang diberlakukan bagi para pengendara yang melintasi tol Jakarta Cikampek ini diperuntukkan agar para pengendara tersebut bisa nyaman, aman, sampai di tujuan mereka. Hal ini juga dilakukan untuk menjaga keselamatan dari pengendara yang melintasi tol layang Jakarta Cikampek. Ira Hulu, Adini Anissa, David Sibarani, Berita 1, Bekasi, Jawa Barat.